Intro Aku tadi juga penasaran, Mbak Alisa sebenernya Gus Durian tuh agenda kemanusiaannya tuh apa aja gitu. Mungkin banyak millennial leaders disini nih Mbak Alisa yang penasaran sejak kapan Gus Durian ini spread kindness ke banyak orang di Indonesia seperti itu. Iya, jadi Gus Durian sendiri kan memang baru mulai ada setelah Gus Dur Wafat. Jadi setelah Gus Dur Wafat itu banyak kelompok-kelompok yang selama ini dilemahkan gitu ya atau lemah misalnya kelompok petani, kelompok minoritas agama itu datang dan pertanyaannya sama gitu, selama ini kami yang belain Gus Dur sekarang kami kemana kalau ada apa-apa gitu pertanyaannya. Nah karena itu terus kita membuat jaringan Gus Durian tahun 2010 bersama murid-murid Gus Dur dari berbagai tempat. Nah sekarang Gus Durian ada di 130 kota Mbak, jadi itu bottom up jadi memang dimiliki oleh komunitas Gus Durian di tingkat lokalnya itu. Jadi kita kemudian melihat segala sesuatu lebih besar ya. Jadi misalnya contohnya begini, suatu ketika di Lumajang di sebuah kota kecil. Lumajang itu ada yang tahu Lumajang enggak? Tahu? Tahu ya, kota kecil banget. Nah di kota yang kecil itu ada sebuah desa yang kecil banget tapi mendadak viral. Gara-garanya ada dua orang warga desa yang dipukuli di depan playgroup. Itu dipukulin karena mereka itu melawan Pak Lurah yang memanfaatkan lahan desanya itu untuk pertambangan liar gitu. Nah si dua warga ini menolak gitu, jadi mereka kemudian ngumpul terus dua orangnya dianggap sebagai provokatornya gitu. Lalu Pak Lurah manggil centeng-centeng mukulin orang ini dan yang satu meninggal, yang satu kritis. Nah waktu itu kami cepat paham karena di situ ada Gus Durian. Nah jadi kami itu dengar cerita-cerita langsung dari lapangan, dari pojokan-pojokan sudut Indonesia gitu. Nah dari situlah kami melihat bahwa Gus Durian punya satu tugas untuk menjawab situasi di lapangan. Alhamdulillahnya Gus Durian kan muncul setelah ada sosial media ya gitu. Jadi waktu itu kemudian kita melakukan pengalangan dana lewat sosial media, Mas Timi belum ada gitu, tetapi itu juga sangat membantu. Cepat sekali kita waktu itu bisa mengumpulkan dana untuk membantu keluarga Pak Salim Kancil dan keluarga Pak, saya rupa namanya, yang dirawat di rumah sakit gitu. Ya sudah, dari sana mbak kita gulirkan terus. Terus kemudian ada korban-korban kekerasan atas nama agama, seperti teman-teman Syiah Sampang yang mereka rumahnya di desa di Madura sudah terbakar, kemudian mereka harus mengungsi ke Situarjo, mereka gak bisa pulang. Sementara mereka orang desa banget gitu ya. Kebayang gak sih dipindah, tinggal dirusun, gak ada penghasilannya, anak-anaknya gak sekolah gitu. Hal-hal seperti itu yang membuat kami sadar bahwa upaya Gustudian untuk membangun Indonesia yang lebih beradab dan lebih berkeadilan sosial. Oke, terima kasih mbak Alisa.